Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Tiga Rayandra dari kelas ilmu komunikasi 2C dengan NIM 1901030155 akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya yang mengangkat judul mengenai Evaluasi Implementasi PSBB COVID-19 terhadap masyarakat di perumahan mustika Tiga Raksa Berlanjut kepada bab 1, yaitu pendahuluan yang pertama, latar belakang Saat ini, di Indonesia maupun di seluruh negara yang ada di dunia sedang menghadapi global pandemik karena adanya virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan adanya penyakit coronavirus atau COVID-19 Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina pada akhir tahun 2019 Kasus pertama yang muncul di Indonesia adalah pada 2 Maret 2020 di kota Depok hingga saat ini telah menyebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia Dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ruang gerak yang dinamai dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Provinsi di Indonesia yang pertama menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta dan wilayah lainnya menyusul dari mulai wilayah kota hingga wilayah kabupaten termasuk wilayah kabupaten Tangerang PSBB di kabupaten Tangerang dimulai pada 18 April 2020 dan diperpanjang pada 2 Mei 2020 Ternyata diterapkannya PSBB ini merupakan suatu permasalahan bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya terhadap masyarakat di wilayah kabupaten Tangerang saya mengambil contoh penelitian ini pada masyarakat di perumahan Mustika Tiga Raksa penerapan PSBB di sana masih berjalan dengan kurang baik karena masih banyak masyarakat yang menerapkan aturan PSBB tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu pandemi virus COVID-19, apa itu PSBB sebagai kebijakan pemerintah kapan diberlakukannya PSBB di wilayah kabupaten Tangerang dan tentu ingin mengevaluasi bagaimana penerapan PSBB di wilayah perumahan Mustika Tiga Raksa dengan membatasi penelitian hanya pada pandemi virus COVID-19 dan keluarnya kebijakan PSBB sehingga perlunya evaluasi penerapan PSBB ini di perumahan Mustika penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain dan untuk memberikan pengetahuan umum tentang pandemi virus COVID-19 berlanjut kepada bab tiga yaitu metodologi penelitian dalam pendekatan penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif yang dibantu dengan metode penelitian studi kasus secara mendalam dengan cara wawancara untuk mengumpulkan data kondisi masyarakat perumahan Mustika saat diterapkannya PSBB lokasi dalam penelitian ini adalah blok CRW7 dan area depan setelah pintu masuk perumahan Mustika Tiga Raksa yang terletak di wilayah kabupaten Tangerang untuk subjek penelitian saya mengambil sampel pada masyarakat blok CRT2 yang diantaranya adalah ketua RT dua orang ibu rumah tangga tiga orang pemuda dan dua orang pedagang yang berjualan di area depan perumahan karena pada saat itu PSBB berjalan berbarangan dengan bulan suci Ramadan dan banyak penjual-penjual yang berdagang di area depan perumahan Mustika saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi mungkin cukup sekian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabilahi topiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati